Seorang balita dikuburkan di samping rumahnya, usai tewas dianiaya orang tuanya. Polisi memastikan korban meninggal karena pendarahan di kepala akibat pukulan benda tumpul. Tak masuk di akal, seorang balita tewas akibat dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Hal ini baru terungkap, sesudah polisi membongkar makam Aisyah. Tiga tahun warga desa Tugurjo, kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Petugas kepolisian Resort Kediri Jawa Timur dan tim in office dari Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri, melakukan pembongkaran agar jasad korban bisa diotopsi. Dari hasil otopsi, terdapat luka lebam serta memar di kepala dan badan korban, yang diakibatkan benda tumpul akibat penganiayaan oleh kedua orang tua korban. Tanda-tanda kekerasan benda tumpul ya, tiba-tiba-benda tumpul. Dibut dari anak korban ya. Kesimpulannya penyebab kematian sejauh ini adalah pendarahan di kepala yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Kedua pelaku yakni pasangan suami istri, Taslim dan Novita, dihadirkan ke lokasi. Usai lakukan olah TKP di dalam rumah, kedua pelaku juga langsung dibawa ke lokasi penguburan korban. Usai memperagakan cara mengubur korban, kedua pelaku langsung digiring kembali ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Eko Nugro Home, pleborkan untuk NET.